Detik-detik Putri Doyung hampir tak bisa naik ke permukaan, terpaksa buka ikor di dalam air. Menegangkan Putri Doyung ini hampir tak bisa naik ke permukaan air. Akhirnya ia pun terpaksa membuka ikornya di dalam air sambil disaksikan pengunjung akwariup. Kejadian tak terduga ini sontak viral di sosial media. Dikutip dari salah satu sumber, pada Senin 4 Desember 2023, insiden ini terjadi di pusat perbelanjaan di Afrika Selatan. Peristiwa tak terduga ini terjadi pada 25 November. Putri Doyung tersebut bertugas menghibur pengunjung di sebuah akwarium berbentuk silinder besar di panjang. Sang Putri Doyung berenang dan pamer ke anggunannya, namun mendadak Sang Putri Doyung hampir tenggelam di depan mata penonton. Detik-detik menegangkan ini diunggah oleh salah satu akun TikTok. Diketahui Putri Doyung itu merupakan artis orang bernama Gabriela Green Thompson K. Gabriela berenang ke dasar kolam melampai dan menerbangkan cuman ke penonton yang merupakan anak-anak kiri dan pilihan orang tua. Yang sudah sering melakukan pekerjaan ini, namun insiden tersebut tak terelakkan. Saat dia berenang untuk melanjutkan pertunjukan, siripnya tersangkut berbatuan karang. Ia pun tertahan di bawah air dan hampir kehabisan hapas. Spontan, Gabriela memutuskan untuk bertransformasi jadi manusia lagi agar tetap bisa bertahan. Ia terpaksa melepaskan ekornya di dalam air. Untungnya, Gabriela mengandalkan celana sehingga insiden tak bertambah buruk. Sesaat setelah terbebas dari ekornya, Gabriela berenang dengan cepat ke permukaan air dan mengambil nafas. Tentu insiden ini ditonton banyak orang yang seketika terkejut. Setelah beberapa saat dengan profesionalisme, Gabriela memasang ekornya dan kembali menjadi Putri Duyung meski ia baru melewati momen krusial antara hidup dan mati. Gabriela membagikan klip tersebut di TikTok. Sebagai seorang profesional, kami dilatih cara melepaskan diri dalam situasi berbahaya. Sayangnya, ekor saya tersangkut dan saya tidak bisa melepaskannya. Namun pun akhirnya saya tahu apa yang harus dilakukan agar aman. Ucarnya, teman Putri Duyung lainnya mengungkapkan bahwa aktor Putri Duyung biasanya memakai dua jenis kostum yaitu ekor kain dan ekor silikon. Ekor kain akan terasa lebih aman karena ekor silikon itu seperti kulit kedua sehingga sulit dilepas. Tentunya jika ekor silikon yang tersangkut akan beri waktu lebih lambah untuk melepasnya. Untungnya, hari itu Gabriela mengandalkan ekor kain sehingga bisa selamat dengan cepat. Video Gabriela pun viral di beda sosial. Banyak netizen yang ikut mengomentari dengan berbagai sudut pandangnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!